Halo, Assalamualaikum semuanya ketemu lagi di channel aku kali ini aku akan membahas sesuai judul yaitu bagaimana caranya memasang mengatur tetap letak iklan di video kamu yang ada di youtube siapa tau ada yang baru pertama kali mendapatkan email dari youtube bahwa kamu telah dimonetisasi dan mungkin ada yang kebingungan ini udah dimonetisasi terus di apa lagi nah disini aku bakal ngasih tau bakal sharing gimana cara-caranya yang pasti, yang pertama yang aku sharing disini adalah memasang iklan di video youtube hanya dengan menggunakan hp tapi pastinya lewat browser, tapi browser jadi hp gimana caranya simak lebih lanjut, cekidot sebelumnya, seperti biasa, maafkan kalau misalkan di luar ada suara yang agak-agak aneh ada suara anak kecil, ada suara motor, ada suara burung atau ada suara ayam berhubung disini lingkungan areanya rumahnya pada deketan jadi ya harap dimalumi kalau ada beksan-beksan yang beksan-beksan plus kayak suara anak nangis kayak gini nih ada suara teriak-teriak juga tolong diabaikan setelah kalian masuk ke google chrome kalian tinggal ketik youtube desktop buat kalian yang pernah masuk ke aplikasi youtube lewat browser sebelumnya pasti kalian akan menemukan youtube.com garis miring dashboard kalian tinggal klik itu aja langsung tapi kalau misalkan belum atau untuk pertama kalinya kalian tinggal klik aja youtube desktop nanti kalian akan dibawa ke halaman kayak gini kalian pilih bagian yang pertama aja nanti kalian akan dibawa ke aplikasi youtube nya jika kalian menemukan layar kalian masih kayak gini nah kalian jangan panik jangan khawatir tinggal kalian klik titik tiga yang di atas paling pojok kanan nah klik itu nanti akan keluar pilihan dan kalian tinggal milih bagian situs desktopnya itu yang kotak kotaknya dijadiin biru nah nanti nanti kalian akan dibawa ke youtube studio versi beta sekarang tidak ada youtube studio versi klasik lagi kayaknya soalnya tiap aku masuk pasti masuknya ke studio beta kayak gini beda dengan tampilan yang klasik nah bagaimana sekarang untuk mengaktifkan iklannya kalian klik yang pengelola video ada gambar kedua paling atas nanti kalian akan dibawa ke video channel kalian kayak gini nah tinggal kalian lihat bagian monetisasi itu di bawahnya dolarnya itu kan asalnya abu-abu semua ya abu-abu semua berarti masih non aktif gimana caranya sekarang mengaktifin kalian tinggal klik aja itu si dolar nanti kalian pilih aktif kalian aktifin dulu aja semua videonya satu-satu karena disini kan pengaturan iklan tiap per video ya bukan tiap per akun kayak gitu kalian yang satu-satu itu klik 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 diaktifin aja dulu semuanya oke untuk pemasangan iklan yang ada di video durasi di bawah 10 menit dan di atas 10 menit tentu berbeda yang di bawah 10 menit kita tidak bisa mengatur tata letaknya dan maunya dimana aja biasanya kan suka ada yang di tengah-tengah iklan kan eh yang di tengah-tengah iklan yang di tengah-tengah video nah itu hanya bisa untuk video yang di atas 10 menit ini dia caranya oke sekarang kita coba salah satu video kita dipasangin iklan ya kita pilih yang durasinya lebih dari 10 menit caranya adalah kalian klik aja judul videonya nanti sesudah judul video di klik kalian akan dipilihkan kayak gini kalian klik dolar atau klik monetisasi nya itu nanti akan dapat layar kayak gini centang semua kotak yang ada jenis-jenis iklan kalian centang semua dan posisi iklan kalian juga centang semua lokasi iklannya setelah kalian centang semua nanti yang kotak kedua itu ada pilihan diletakannya secara manual gitu jadi kita yang ngatur kalau misalkan kita nggak ngatur itu nanti YouTube sendiri yang akan mengatur posisi iklan dimana terserah YouTube gitu nah sekarang kita coba letakkan secara manual setelah dapat layar kayak gini kalian klik tambahkan jeda iklan setelah tambahkan jeda iklan nanti kalian tinggal ngatur-ngatur posisinya mau dimana menit keberapa biasanya sih kalau yang bagus itu kalau misalkan kalian menceritakan tentang poin-poin-poin biasanya orang penasaran misalkan poin pertama nah klik disana kalian iklan dulu gitu biar orang penasaran apa sih selanjutnya gitu pokoknya cari di bagian-bagian yang orang lain bakal penasaran walaupun kejadian sama iklan ini biasanya paling banyak di iklan yang sepuluh menit itu empat atau lima boleh tapi sebagai penonton kita pun kadangkan jengah ya eh iklan lagi iklan lagi gitu kan jadi kita netapkin sewajarnya jalan tiga atau empat untuk satu video durasi sepuluh menit nah setelah kita netapkin oh ada disini aku mau ngeklik disini nah nanti kalian klik yang tambah jada iklan tuh yang atas yang biru nah klik itu terus nanti kalian gasar lagi mau ada dimana nanti kalau udah ada tempat yang pas kalian klik lagi yang plus jada iklan untuk menampilkan garis biru kalau sudah selesai nanti kalian tinggal klik lanjut yang bagian atas setelah klik lanjut kalian akan dibawa ke layar ini lagi dan kalian klik simpan kalau udah simpan berarti kalian udah selesai kalau misalkan kalian mau ngatur video yang lain kalian tinggal klik tanda panah yang paling atas tuh tanda panah balik ke belakang klik aja itu nanti kalian akan dibawa ke halaman pengelola video yang awal tadi nah begitu seterusnya untuk mengatur tata letak iklannya ada yang masih bingung kah kalau kalian masih bingung kalian bisa komen tanyakan di bawah atau kalau enggak kalian tonton di terus aja sampai akhir nanti aku ulang lagi gimana caranya cara mengatur iklan untuk video yang di atas 10 menit oke oke teman-teman segitu dulu video dari aku kalau akan bermanfaat silahkan sering ke teman-teman yang lain siapa tau ada yang kesulitan atau perlu info yang seperti ini dan jangan lupa untuk di like komen kalau ada yang ditanyain share dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati